Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai halo guys Apa kabar kalian semua penggemar artis cantik Amanda Manopo Kali ini kembali lagi guys bersama Cicel yang akan menemani kalian semua selama kedepannya Disini Cicel mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan tentunya terkece guys Siapa lagi kalau bukan tentang artis cantik Amanda Manopo Tapi sebelum kita berlanjut ke topik pembahasan berikutnya Buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini Ataupun yang baru menyaksikan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya guys Agar kalian semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya guys Dimana lagi kalau bukan di Cicel channel Buat kalian semua juga, Cicel selalu mendoakan dimanapun kalian semua berada Semoga diberikan kesehatan, kemurahan rezekinya oleh Allah SWT Amin, amin, ya robbal alamin Oke guys, tanpa basa-basi lagi ya guys Untuk kalian semuanya, selamat menyaksikan Baru-baru ini, istri Arya Saloka, Putri Ana mengutapkan curahan hatinya Karena sering dihujat ibu-ibu Hujatan ini didapat Putri Ana di tengah karir sang suami yang tengah naik daun Diketahui, nama Arya Saloka melejit setelah membintangi sinetron Ikatan Cinta bersama Amanda Manopo Tak cuma anak muda, ibu-ibu dan lansia bahkan menyukai aktif Arya Saloka di sinetron Maka tak heran, jika sinetron Ikatan Cinta sampai mendapat rekor muri terkait jumlah penonton terbanyak Di tengah-tengah sorotan yang mengarah pada Arya Saloka Sang istri Putri Ana justru menuai pilu Dalam laman media sosialnya baru-baru ini, Putri Ana melayangkan tulisan Putri Ana mengaku kerap mendapat hujatan dari netizen, terutama ibu-ibu Surahatan tersebut dilayangkan Putri Ana, ala melihat Sandi Aulia berpolemik dengan netizen Terupa dengan yang dialami Sandi Aulia, Putri Ana mengaku juga kerap di DM ibu-ibu media sosial Bahkan yang terparah, Putri Ana sampai dikata jelek oleh netizen Setelah lihat IG-nya Sandi Aulia kemarin, gue juga pribadi heran sama ibu-ibu yang ada aja waktunya buat DM Sekadar bilang gue jelek lah, suami gue selingkuh lah, matain segala kebon binatang keluar lah, curhat Putri Ana Menurut pengakuan Putri Ana, netizen yang menghinanya itu rata-rata seumuran dengannya Namun tak jarang Putri Ana juga dihina oleh yang lebih tua Rata-rata umurnya segua emang ada yang lebih tua juga Bahkan seumur nyokap dan mertua gue, kata Putri Ana Mendapat hinaan, Putri Ana nyatanya tak kesal Alih-alih murka, Putri Ana justru mengurai sindiran halus dan menohok Kok gue gak ada waktu untuk kayak gitu ya? Hebat loh kalian nyiri aku tuh sindir Putri Ana Oke guys, sebelum Cice pamit undur diri Sekali lagi, Cice mengucapkan pada kalian semua yang baru bergabung di channel Ataupun yang baru menyaksikan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya guys Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru Terupdate, terpopuler dan terkece lainnya di channel Cice Channel Oke guys, untuk kalian semua Dimanapun kalian berada Cice selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua guys Oke guys, Cice pamit undur diri dulu ya guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time guys Terima kasih